Baiklah, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi anak-anak semuanya Ketemu lagi sama Ibu Roshi Roshillah Karena kita tidak bisa bertemu secara langsung Tidak tak buka di dalam kelas Karena keadaan yang Sangat kurang baik Akibat COVID-19 Membuat kita harus belajar secara Online melalui media sosial Nah Ibu harap semuanya Tetap Berada di rumah Jangan berkerumunan Dan juga jaga kesehatan Dan tetap Menjaga kebersihan Oke Karena kita tidak bisa Bertemu di dalam kelas Kita akan belajar secara online Kita akan majukan materi Sebelumnya Yang minggu lalu Ananda semuanya telah mempelajari Sejarah Sejarah kehidupan manusia Pada zaman Pada masa prakutara Nah Pada minggu ini Kita akan membahas Bagaimana sih kehidupan masyarakat Pada masa Hindu-Buddha Jadi Di sini IPK yang harus Ananda semua dapat Yaitu Yang pertama Yang pertama Ananda semuanya Bisa dapat menjelaskan kehidupan masyarakat Pada masa Hindu-Buddha Yang kedua Menjelaskan pengaruh Hindu-Buddha Terhadap masyarakat Indonesia Nah Kita akan membahas Tulu satu persatu Dari dua IPK Yang telah ibu berikan Nah Yang pertama itu Kita akan membahas Bagaimana kehidupan masyarakat Pada masa Hindu-Buddha Bekla Kita akan masukin Materi Sebelumnya Setelah 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 melalui Masa praksara Masyarakat Indonesia itu Memasuki masa kehidupan yang baru Yaitu Masa Hindu-Buddha Masa ini seringkali disebut Dengan masa klasik Kenapa demikian? Karena Awal masuknya Unsur-unsur budaya India Di kepulauan Indonesia Pada masa ini Banyak Banyak menunjukkan Kemajuan yang dicapai Dalam pemikiran Dan hasil-hasil budayanya Nah Kita akan membahas lagi Bagaimana Masyarakat Masyarakat Hindu-Buddha Terhadapan Indonesia Budaya Indonesia Masuk ke Eh Budaya Hindu-Buddha Masuk ke Indonesia Baiklah kita lanjutkan Bagaimana sih Hindu-Buddha ini India dan Cina ini Bisa masuk ke dalam Indonesia Dan melalui apa? Baiklah saya akan menjelaskan Pertama Pengaruh ini masuk karena Ada Adanya hubungan dagang Antara India dan Cina India dan Cina ini masuk ke Indonesia Yang semula dilakukan melalui jalur darat Melalui jalur darat ini Yang dikenal dengan Sebutan jalur sutera Nah Jalur sutera ini merupakan Yang membentang dari Cina Melewati Asia Tengah Sampai ke Eropa Jadi Mereka itu menjual Kain sutera Dari Cina Nah Itulah mengapa jalur ini Tersebut dinamakan sebagai Jalur sutera Nah Yang kedua Selain kain sutera Meluangian dan rempah-rempah Juga menjadi komunitas yang sangat laris Di Eropa Akan tetapi Sejak awal abad Masehi Jalur itu Dialihkan melalui Jalur laut Karena Situasi jalan dalat Asia Tengah Sudah tidak aman Dan jalan laut Yang terdekat dari India ke Cina Yaitu melalui Selat Melaka Lalu Peralian perdagangan yang telah terjadi ini Membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia Jadi Di Kepulau Indonesia Menjadi daerah transit Menjadi daerah transit oleh negara tersebut Pemberhentian bagi Pedang-pedangang Cina dan India Yang masuk Indonesia Jadi Masyarakat Indonesia juga Ikut aktif dalam perdagangan tersebut Sehingga terjadilah kontak hubungan Antara Antara Keduanya Indonesia India Dan Indonesia Cina Nah Jadi Antara hubungan tersebut Dengan kedua bangsa itu Menyebabkan Pengaruh Hindu-Buddha Yang berasal dari India Berkembang di Indonesia Mengapa demikian Namun demikian Tidak diketahui secara pasti Mengenai Kapan dan bagaimana Proses masuknya Kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia Sampai saat ini Masih ada Perbedaan pendapat Mengenai cara dan proses Masuknya Kebudayaan Hindu-Buddha Kepulauan Indonesia Jadi Ibu akan menjelaskan kembali Ada beberapa teori Beberapa teori Mengenai masuknya Kebudayaan Hindu-Buddha Ke Indonesia Nah Yang pertama Teorinya ini Ada Ada empat Yang pertama Teori Weisya Jadi Teori Weisya ini Dikemukakan Oleh N.G. Chrome Nah N.G. Chrome ini Menyebutkan Bahwa Proses masuknya Kebudayaan Hindu-Buddha Dibawa oleh Pedagang India Para pedagang India Yang berdagang di Indonesia Menyesuaikan dengan Angin musim Sambil menunggu Perubahan arah angin Mereka dalam Maksud tertentu Menetap di Indonesia Jadi Selama para pedagang India Yang tersebut Menetap di Indonesia Memungkinkan Terjadinya Perkawinan dengan Perempuan-perempuan di Indonesia Perempuan-perempuan Peribumi Lalu Menurut N.G. Chrome Mulai dari sinilah Pengaruh kebudayaan India Menyebab dan menyerab Dalam kehidupan Masyarakat Indonesia Nah Ini merupakan Menurut Teori Weisya Yang dikemukakan Oleh N.G. Kita masuk ke Teori yang kedua Teori Kesatria Teori Kesatria ini Ada Ada tiga pendapat Yang dikemukakannya Yaitu Mengenai Proses penyebaran Kebudayaan Hindu-Buddha Yang dilakukan oleh Golongan Kesatria Yaitu Yang pertama Yang pertama Sisi Bank Menjelaskan Bahwa Kesatria yang turut Menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia Para Kesatria India Ini ada yang terlibat Konflik Yaitu Konflik yang dalam Masalah perubutan Kerekonomian Di Indonesia Kemudian Yang kedua Sama seperti yang Diunggapkan oleh Sisi Bank Muikertji Dan Muikertji Mengatakan bahwa Golongan Kesatria ini Dari India Yang membawa Pengaruh Kebudayaan Hindu-Buddha Ke Indonesia Karena Para Kesatria ini Selanjutnya Membangun Koloni-koloni Yang berkembang Menjadi sebuah Kerajaan Di Indonesia Yang ketiga G. L. Moins G. L. Moins Ini Mencoba Menghubungkan Proses Terbentuknya Kerajaan-kerajaan Di Indonesia Pada awal Abad kelima Dengan situasi Yang terjadi Di India Pada abad yang sama Ternyata Sekitar abad kelima Ada di antara Para keluarga Kerajaan Di India Selatan Melarikan diri Ke Indonesia Sewaktu kerajaan Mengalami Kehancuran Mereka itu Nantinya Mendirikan Kerajaan Indonesia Contohnya Kerajaan Ini Diungkapkan Oleh G. C. Feinleur Nah G. C. Feinleur Ini Dia mengatakan Bahwa Kebudayaan Hindu-Buddha India Yang menyebar Ke Indonesia Dibawa oleh Golongan Brahmana Jadi Pendapatnya Ini Didasarkan Pada Pengamatan Terhadap Sisa-sisa Peninggalan Kerajaan-kerajaan Yang bercorak Hindu-Buddha Di Indonesia Terutama Pada Prastasti Prastasti Yang menggunakan Bahasa Sankersta Dan Huruf Palawa Karena Hanya Golongan Brahmanala Yang menguasai Bahasa Dan Huruf Itu Maka Sangat Jelas Disini Adanya Peran Brahmana Yang terakhir Yang terakhir Ini Ada Teori Arusbalik Teori Arusbalik Pendapat Ini Menjelaskan Peran Aktif Dari Orang-orang Indonesia Yang Mengembangkan Kebudayaan Hindu-Buddha Di Indonesia Nah Pendapat Mengenai Keaktifan Orang-orang Indonesia Ini Diungkap Oleh FDK Bos Yang dikenal Dengan Teori Arusbalik Teori Ini Menyebabkan Bahwa Banyak pemuda Indonesia Yang belajar Agama Hindu-Buddha Ke India Setelah itu Memperoleh Ilmu yang Banyak Dan Menikah Kembali Ke Indonesia Untuk Menyebar Menyebar Inilah Yang disebut Dengan Teori Arusbalik Mereka Pergi Ke India Untuk Mempelajari Ilmu yang Banyak Agama Hindu Dan Buddha Dan Kembali Ke Indonesia Maka Disitulah Terjadinya Penyebaran Hindu-Buddha Terhadap Teori Arusbalik Nah Yang tadi Merupakan Teori Mengenai Masuknya Kebudayaan Hindu-Buddha Ada Teori Waisya Teori Kusatria Teori Bahmana Dan Teori Arusbalik Itu Merupakan Teori Beberapa Pendapat Teori Mengenai Kebudayaan Hindu-Buddha Baiklah Ibu akan Menampilkan Beberapa Video Silahkan Anak-anak Ibu semua Lihat Dan Pahami Video Yang akan Ibu tampilkan Dan Pahami Jika ada Yang kurang Mengerti Silahkan Ditanyakan Melalui Via Chat Grob Baiklah Silahkan Perhatikan Videonya Teori Masuknya Hindu Buddha ke Indonesia Teori Waisya Menurut teori ini, membawa ajaran Hindu Buddha adalah gunungan Waisya atau kaum pedagang Gunungan Waisya pedagang di Indonesia Mengadakan kolonisasi, menikah dengan orang Indonesia, dan menyebarkan agama Teori Kesatria Menurut teori ini, membawa agama Hindu Buddha ke Indonesia adalah gunungan Kesatria atau Mahjala Raja-Raja Teori Kerman Menurut teori ini, membawa agama Hindu Buddha ke Indonesia adalah gunungan Kerman atau kaum pedagang Yang didatangkan oleh Raja-Raja di Indonesia Teori Arus Balik Menurut teori ini, membawa agama Hindu Buddha ke Indonesia adalah orang-orang Indonesia sendiri Yang belajar agama Hindu Buddha ke India dan kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya Nah baiklah, menurut semuanya Setelah kita membahas Bagaimana Hindu Buddha bisa masuk ke Indonesia Nah, kita akan menjelaskan kembali Kita akan membahas kembali Bagaimana pengaruh Hindu Buddha terhadap masyarakat di Indonesia Jadi, masuknya Hindu Buddha ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan Di masyarakat Indonesia Perubahan-perubahan itu antara lain terbagi menjadi lima bidang Yang pertama, ada bidang pemerintahan Yang kedua, ada bidang sosial Yang ketiga, bidang ekonomi Keempat, ada bidang agama Dan kelima, ada bidang kebudayaan Jadi, ada lima bidang yang mempengaruhi Hindu Buddha masuk ke Indonesia Kita akan membahas satu persatu Nah, kita akan membahas yang pertama itu bidang pemerintahan Bidang pemerintahan ini Di dalam bidang pemerintahan Sebelum unsur kebudayaan dan agama Hindu Buddha masuk Masyarakat ini dipimpin oleh Masyarakat ini dipimpin oleh seorang kepala suku Yang dipilih langsung oleh anggota masyarakatnya Jadi, di sini seorang kepala suku merupakan Orang pilihan yang mengetahui tentang adu istiadat dan pepacara Pengujian roh Nenek Moyang dengan baik Ia juga dianggap sebagai wakil Nenek Moyang Nah, jadi Kepala suku ini harus dapat melindungi keselamatan dan kesejahteraan akhirnya Karena itulah larangan dan perintahnya dipatuhi oleh harganya Jadi, pada bidang pemerintahan ini Setelah masuk nyansur kebudayaan dan agama Hindu Buddha Terjadilah perubahan kedudukan kepala suku Nah, kepala suku ini yang digantikan oleh raja Seperti halnya di India Raja itu memiliki kekuasaan yang sangat besar Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya Akan tetapi diturunkan secara turun-temurun Raja itu dianggap sebagai puturunan dewa Dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara Nah, itu tadi merupakan pengaruh dalam bidang pemerintahan Kita masuk yang selanjutnya Yaitu bidang sosial Bidang sosial ini Bidang sosial ini Jadi, di bidang sosial Pengaruh Hindu Buddha dalam bidang ini Ditandai dengan munculnya perbedaan yang tegas Antara kelompok Antara kelompok masyarakat Dalam masyarakat Hindu Buddha Pembedaan ini disebut dengan sistem kasta Apa sih sistem kasta ini? Sistem kasta ini membedakan Membedakan masyarakatnya berdasarkan fungsinya Jadi, golongan berah mana Pendeta menduduki Menduduki golongan kedua Yaitu yang kedua Waisya Yaitu pedagang dan petani Menduduki golongan ketiga Nah, jadi Sedangkan Sudra Atau biasa disebut dengan rakyat biasa Menduduki golongan terendak Atau golongan keempat Adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta Berdampak pada perbedaan hak-hak Antara golongan-golongan kasta yang berlainan Terutama dalam hal warisan harta Pemberian sanksi Dan kedudukan dalam pemerintahan Yang ketiga Kita masuk ke bidang ekonomi Nah, jadi Di bidang ekonomi ini Sudah kita bahas Yang sebelumnya Bahwa Bidang ekonomi ini sangat berpengaruh Kenapa demikian? Karena Karena Hindu Masyarakat India dan Cina itu Masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan Nah, jalur perdagangan India inilah Dan Cina inilah yang membuat terjadinya Masuknya Hindu-Buddha ke masyarakat Indonesia Dapat kita ketahui bahwa Kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia Berkembang sangat kesat Mengapa demikian? Karena Daerah Pantai Timur Sumatera Menjadi jalur Perdagangan yang ramai dikunjungi Para pedagang, kapal-kapal Perdagang dari India dan Cina Banyak yang singgah Untuk Menambah persediaan makanan dan minuman Menjual dan membeli Serta menanti waktu yang baik untuk berlayar Nah, kemudian Muncullah pusat-pusat perdagangan yang berkembang Menjadi pusat kerajaan Inilah Bidang ekonomi yang berpengaruh Hindu-Buddha Terhadap masyarakat Indonesia Angka empat Ini sangat berpengaruh sekalinya Yaitu bidang agama Mengapa demikian? Karena Indonesia itu Ada memiliki agama yang berbeda-beda Jadi Hubungan antara Indonesia dan pusat hidro-buddha ini Di Asia Di Asia berawal Dari hubungan bagian antara Indonesia India dan Cina Hal ini menyebabkan pusat-pusat perdagangan Indonesia Jika menjadi pusat-pusat Hindu-Buddha Mengapa demikian? Karena Pusat ini berkembang menjadi pusat kerajaan Dan pusat penyebaran Hindu-Buddha Ke berbagai wilayah Sesuai dengan cekupan wilayah kerajaan Nah Dengan tersebarnya agama Hindu-Buddha Banyak masyarakat Indonesia Yang mengandung agama Hindu-Buddha Meskipun demikian Sistem kepercayaan terhadap roh halus Yang sudah berkembang Sejak masa perasaan tidak punah Lanjut Kita lanjut ke pengaruh yang terakhir Yaitu bidang kebudayaan Budaya ini sangat besar pengaruhnya Karena Sebelum masuknya Unsur kebudayaan agama Kebudayaan dan agama Hindu-Buddha Setelah berkembang kebudayaan asli Indonesia Kemudian Setelah masuknya Unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha Terjadilah proses perpaduan Antara dua kebudayaan tersebut Nah Perpaduan itu disebut akulturasi Nah Jadi hasil kebudayaan yang baru Memiliki Kiri keras dan masing kebudayaan Contoh hasil akulturasi Antara kebudayaan Hindu-Buddha Dengan kebudayaan asli Indonesia Antara lain Sebagai berikut Ada tiga Budaya Yang pertama kita lihat dari Seni bangunan Seni bangunan ini Kita lihat dari Bentuk bangunan candi Indonesia Yang pada umumnya Merupakan bentuk akulturasi Sama Antara unsur budaya Hindu-Buddha Dengan unsur budaya asli Indonesia Dengan bangunan yang mergah Jadi Patung-patung perwujudan dewa Atau Buddha Serta bagian-bagian candi Dan setupa adalah unsur dari India Lalu Bentuk candi-candi di Indonesia D pada hakikatnya adalah Punden Berundak Yang merupakan Unsur asli Indonesia Bangunan Punden Berundak Sebenarnya sudah berkembang Dari masa praksara Sebagai Sebagai penggambaran Dari arah semesta Yang bertingkat-tingkat Jadi Tingkat paling atas Ada tempat Persemayaman Nenek Moyang Punden Berundak Menjadi Sarana khusus Untuk pemajian Terhadap roh Nenek Moyang Nah Yang kedua Seni Rupa Dan seni ukir Seni rupa ini Dan seni ukir ini Maksudnya Pengaruh Hindu Buddha Membawa perkembangan Dalam bidang seni rupa Dalam bidang seni ini Yang membawa pengaruh Seperti seni pahat Dan seni ukir Nah Jadi dari seni Rupa Seni pahat dan seni ukir ini Dapat dilihat Pada realif Atau seni ukir Yang dipahatkan Pada bagian dinding candi Misalnya Relif yang dipahatkan Pada dinding-dinding Besar Di sekitar Sang Buddha Terdapat lingkungan Alam Indonesia Seperti rumah panggung Dan burung Merpati Kita masuk ke Seni yang Ketiga Yaitu Sastra Dan Aksara Nah Berkembangnya Karya Sastra Sastra Terutama yang bersumber Dari Mahabrata Dan Ramayana Mengakhirkan seni Petunjukan wayang kulit Isi dan cerita Petunjukan wayang Banyak mengandung Nilai-nilai Yang bersifat pendidik Jadi Cerita dan petunjukan wayang Berusaha dari India Tetapi Wayang Aslinya Dari Indonesia Selain itu Ada pula Tokoh Tokoh Kewayangan Yang khas Indonesia Misalnya Tokoh-tokoh Punakawan Seperti Semar Gareng Bagong Dan Petruk Tokoh-tokoh ini Ini tidak ditemukan Di India Namun Berkembangan Perkembangan Sastra ini Dukung oleh Penggunaan Bahasa Sankrta Dan Seperti Pelawa Puranaga Dan Dewan Nagari Nah Setelah Membahasanya Sastra Itu merupakan Pengaruh Indobuda Terhadap Masyarakat Indonesia Yang terdapat Kedalam Lima bidang 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 Disini Ibu harap Anak-anak Ibu semua Dapat Memahami Apa yang telah Ibu jelaskan Materi yang telah Dijelaskan Tadi Dan Jika ada yang Kurang paham Silahkan Ditanyakan Langsung Pengaruh Indobuda Terhadap Masyarakat Indonesia Bidang Keagama Sebelum Masuknya Pengaruh Indobuda Masyarakat Melakukan Pemujaan Terhadap Arwah Nenemoyang Dan Kekuatan Alam Setelah Masuknya Pengaruh Indobuda Persifat Persifat Kesukuhan Yang Mencampuk Daerah Yang Terbatas Masuknya Indobuda Indonesia Membawa Pengaruh Terbentuknya Kerajaan Kerajaan Dan Dipimpin Oleh Seorang Raja Bidang Sosial Masuknya Indobuda Menjadikan Masyarakat Indonesia Mengenal Aturan Kasta Yaitu Pengelompokan Orang-orang Sesuai Dengan Derajat Atau Tingkatan Masyarakat Bidang Pendidikan Di Bidang Pendidikan Indobuda Membawa Pengaruh Bagi Munculnya Lembaga Pendidikan Meskipun Lembaga Pendidikan Tersebut Masih Sangat Cederhana Dan Mempelajari Satu Bidang Yaitu Keagama Bidang Sastra Bahasa Mengaruh Indobuda Dalam Bidang Sastra Bahasa Di Indonesia Mulai Mengenal Bahasa Sang Keterta Dan Buruk Palawa Selain Itu Karya Sastra Juga Mengalami Perkembangan Seperti Kitab Arjunali Karya Empu Kanawa Bidang Arsitektur Salah Satu Peninggal Budaya Hindu Buda Indonesia Yang Sangat Menonjol Antara Indub Baiklah Setelah Mempelajari Setelah Yang kita Pelajari Selesai Membahas Yang kita Pelajari Tadi Ibu Akan Memberikan Tugas Di Rumah Untuk Anak Anak Semuanya Tugas Itu Membuat Catatan Melakukan Tentang Bagaimana Atau Kesimpulan Terhadap Bagaimana Kehidupan Masyarakat Pada Masa Hindu Buda Lalu Yang kedua Dapat Menuliskan Atau Menuliskan Kembali Bagaimana Apa Saja Pengaruh Hindu Buda Terhadap Masyarakat Indonesia Itu Saja Tugasnya Dan Nanti Akan Dipumpulkan Kelas Atau Kelas Melalui Google Drive Dan Dikirim Ke Ibu Dan Siapa Yang Tugas Yang Bagus Akan Ibu Berikan Nilai Plus Nah Kita Sudah Mempelajari Bagaimana Masuknya Hindu Buda Ke Indonesia Jadi Ibu Harap Semu Anak-anak Semuanya Paham Dan Mengerti Apa Yang Ibu Jelaskan Sudah Ibu Bilang Jika Ada Yang Belum Mengerti Silahkan Tanyakan Pajaran Kita Hari Ini Berhasil Pesan Yang Bapak Ibu Sampaikan Yaitu Di Tengah Wabah Ini Ibu Harap Ananda Semuanya Tetap Menjaga Kesehatan Tetap Menjaga Kebersihan Dan Jangan Lupa Suci Tangan Untuk Menjaga Kebersihan Lalu Jika Jika Tidak Terlalu Penting Jangan Keluar Rumah Lalu Jika Keluar Harap Menggunakan Masker Karena Kesehatan Itu Memu Satu Baiklah Sekian Saja Pelajaran Pembajaran Hari Ini Assalamualaikum Wabarakatuh